Pendekar lembah naga, jilid 60. Tiba-tiba dia melihat bayangan berkelebat di bawah. Gerakan bayangan itu bukan main ringannya, maka dia langsung mengintai. Dengan heran dia melihat bahwa bayangan itu bukan lain adalah bayangan Kim Hwa Chin Jin, ketua Pek Lian Kau sendiri. Dan kakek tua itu kini berindap-indap menghampiri jendela sebuah kamar dan sinar lampu yang menimpa wajah tua itu memperlihatkan senyum iblis yang membuat Sin Leong bergidik. Melihat kakek itu kini mengintai dari jendela, dia tertarik dan cepat dia melayang ke atas genteng lalu dengan hati-hati membuka genteng untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalam kamar yang diintai sendiri oleh ketua Pek Lian Kau itu. Dan hampir saja Sin Leong terjengkang di atas genteng, hampir saja dia berseru keras sesudah melihat apa yang ada di dalam kamar itu. Kamar itu besar, tidak seperti kamar Chiawuki tadi. Di sudut kamar, mengelilingi sebuah meja yang penuh masakan dan arak sehingga bau arak sampai tercium olehnya dari atas genteng. Duduk tiga orang lelaki yang hampir telanjang bulat, hanya mengenakan cawat saja. Mereka itu minum arak sambil tertawa-tawa gembira. Salah satu di antara ketiga orang itu berusia kurang lebih 40 tahun, kunisnya tebal pendek dan jenggotnya terpelihara rapi, yang dua orang berusia sekitar 30 tahun dengan muka halus. Ketiganya bertubuh tegap dan rata-rata wajah mereka dapat dikatakan tampan dan gagah, rambut mereka digelung ke atas seperti rambut para Tosub Pek Lian Kau. Akan tetapi bukan ketiga orang itu yang mengejutkan hati Sin Leong, melainkan apa yang nampak di atas sebuah pembaringan yang ada di tengah kamar itu. Di atas pembaringan itu rebah seorang wanita, rebah terlentang dan lekuk lengkung tubuhnya nampak nyata di bawah pakaian dalam yang tipis sekali. Sedangkan pakaian luar wanita itu berserakan di bawah tempat tidur dan wanita itu kelihatan seperti orang yang tidur nyenyak. Dapat dibayangkan alangkah terkejut rasa hati Sin Leong ketika melihat wanita ini karena dia mengenalnya sebagai bicu. Dan darah itu tentu dibius, pikirnya dengan kedua tangan di kepala dan mulai berubah merah, sepasang matanya mencorong seperti matu naga yang marah. Sayang dia terpaksa dibius, kata si kumis tebal. Kalau tidak dia tentu akan menolak dan melawan mati-matian. Aku lebih senang apabila dia melawan dan meronta, tidak seperti sekarang ini, mirip mayat celah orang kedua sambil menenggak araknya. Dan aku lebih senang kalau dia itu mau menyerahkan diri dengan manis dan sukarlah. Mengapa suhu tidak mempergunakan obat perangsang saja? Seorang darah yang berhati baja seperti dia itu sukar dapat dipengarungi obat perangsang, ah, betapapun juga, dia mulus dan masih remaja. Hem, biarlah kalian menonton dulu, aku akan menjadi orang pertama. Ah, jangan begitu, Suheng. Engkau harus mengalah kepadaku. Biarlah aku dulu yang... Tidak, aku dulu. Aku yang termuda dan aku lebih pantas baginya. Si kumis tebal tertawa. Hahaha, kita berebutan seperti anak kecil, seolah-olah kita tidak pernah mendapatkan seorang perawan remaja. Sudahlah, lebih baik kita undi saja. Atau kita berpetak tangan, siapa menang dia mendapatkan dulu. Mendengar percakapan itu lega bukan menerasa hati Sin Leong. Jelaslah bahwa mereka itu belum sempat mengganggu Bicu. Bicu belum ternoda dan kedatangannya belum terlambat. Dia tidak mau membuang waktu lagi. Saat tiga orang Tosu itu sedang main petak tangan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan tubuh darah itu lebih dulu, tiba-tiba terdengar suara keras di atas kamar dan juga di luar rumah. Suara keras di atas kamar itu terjadi karena Sin Leong menerjang genteng sampai bobolan tas tubuhnya melayang ke dalam kamar. Melaksana seekor naga melayang dari angkasa meneroboh sawan gelap. Sedangkan suara kedua lebih keras lagi, yaitu suara sorak-sorai yang gegap gempita dari banyak orang berkelahi dan beradunya senjata-senjata tajam. Semua orang yang berada di kamar itu terkejut. Demikian pula dengan Kim Hwa Chin Jin yang sedang mengintai dengan hati berdebar penuh ketegangan nafsu birahi itu menjadi terkejut bukan main. Dia melihat betapa pemuda yang menjadi tamunya dan yang telah ditundukannya dengan ilmu sihir lalu diserahkan kepada Chiawuki untuk dimiliki wanita muridnya itu untuk malam ini dan dia sendiri akan mengintai di kamar Chiawuki, tiba-tiba melayang turun ke dalam kamar. Akan tetapi lebih kaget lagi ketika dia mendengar suara hiruk-pikuk di luar. Perhatiannya terbagi, akan tetapi dia menganggap keadaan di luar situ lebih berbahaya, maka tanpa mempedulikan keadaan di dalam kamar itu, karena dia memandang rendah kepada Sin Leong dan percaya bahwa tiga orang muridnya akan dapat menghadapinya, Kim Hwa Chin Jin cepat melompat keluar. Dia terkejut sekali melihat bahwa yang menimbulkan suara gaduh itu adalah penyerbuan dari pasukan pemerintah terhadap sarang Pek Lian Kau. Anggota-anggota Pek Lian Kau yang tadinya masih berpesta pora, kini menghadapi serbuan pasukan pemerintah dengan gugup. Bahkan ada beberapa orang muridnya yang masih telanjang bulat terpaksa harus melawan musuh, karena mereka itu tadi sedang bersenang-senang dengan pasangannya di dalam kamar, dikejutkan oleh suara itu sehingga keluar dan lupa memakai pakaiannya. Sementara itu, dengan ringan sekali Sin Leong telah melayang turun ke dalam kamar. Dia pun mendengar suara ribut-ribut di luar dan dia merasa khawatir. Dia harus dapat cepat melarikan Bicu dari kamar ini dan keluar dari perkampungan Pek Lian Kau, karena apabila sampai dia diketung oleh semua tokoh beserta anggota Pek Lian Kau, akan sulitlah baginya untuk dapat menolong Bicu. Apalagi Bicu berada dalam keadaan pingsan terbius seperti itu, tidak mampu bergerak sendiri. Ketiga orang Tosup Pek Lian Kau yang memenangkan hadiah murid wanita baru itu juga terkejut bukan main. Mereka segera mengenal pemuda yang menjadi tamu ketua mereka dan yang siang tadi sudah ditawan kemudian diberikan kepada sumoy mereka. Marahlah mereka dan serentak mereka maju menerjang Sin Leong, biarpun mereka dalam keadaan hampir telanjang seperti itu. Melihat gerakan mereka, tahulah Sin Leong bahwa mereka itu ternyata adalah tokoh-tokoh besar Pek Lian Kau, dan tentu merupakan murid-murid utama dari ketua Pek Lian Kau. Maka dia pun cepat mengelak dan menangkis, kemudian dengan beberapa jurusan Inkun Hoat, dengan mengisi kedua tangannya dengan Tiantai Sin Chiang, Sin Leong balas menyerang. Tiga orang Tosu itu cepat menangkis tetapi seorang demi seorang berteriak kaget sekali, dan tubuh mereka terlempar lalu menabrak dinding kamar karena mereka itu tidak tahan beradu lengan yang terisi Tiantai Sin Chiang itu. Sejenak mereka nanar dan pusing akibat terbanting keras pada dinding kamar dan kesempatan ini digunakan oleh Sin Leong untuk menyambar tubuh bicu. Tanpa mempedulikan keadaan tubuh darah itu yang hanya tertutup pakaian dalam tipis, dia lalu memondongnya dan melarikan diri meloncat keluar melalui lubang di atas genteng, kemudian dengan cepat dia pun meloncat ke tempat yang agak sunyi di belakang rumah karena di banyak tempat kini nampak obor-obor dan orang-orang berkelahi dengan hebat dan mati-matian. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi, siapa yang sedang bertempur itu, dan dia pun tidak peduli. Yang paling penting adalah menyelamatkan bicu dan selama dia masih berada di dalam perkampungan itu, keselamatan bicu terancam bahaya. Maka larilah dia, menyusup-nyusup di antara tempat-tempat yang gelap. Beberapa kali dia berpapasan dengan anggota Pek Lian Kau atau anggota pasukan penyerbu sehingga terpaksa dia merobohkan mereka ini dengan tendangan-tendangan kakinya. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat nyaring melengking, seolah-olah datang dari atas langit. Leong T, di mana engkau tanda seru? Sin Leong terkejut bukan main seolah-olah mendengar kilat menggelegar pada siang hari yang panas. Tentu saja dia mengenal suara itu. Suara Cheng Hon Hou? Selaka, pikirnya, kiranya para penyerbu Pek Lian Kau itu adalah pasukan pemerintah yang agaknya telah dipimpin sendiri oleh Cheng Hon Hou. Pangeran ini malah jauh lebih lihae dan berbahaya daripada semua orang Pek Lian Kau. Maka Sin Leong mempercepat larinya, berlomcatan dan akhirnya dia berhasil keluar dari perkampungan Pek Lian Kau yang heger itu. Setelah memasuki sebuah hutan yang amat gelap, cukup jauh dari perkampungan itu, hatinya lega. Akan tetapi dia pun tidak mungkin dapat melanjutkan larinya karena hutan itu gelap sekali. Maka dia mencari tempat yang bersih lantas dia merebahkan tubuh Bicu ke atas tanah berumpu tebal di bawah pohon-pohon besar. Dia berusaha menyadarkan Bicu, akan tetapi darah yang sudah terbius ini sama sekali tidak mungkin dapat siuman sebelum obat biusnya habis pengaruhnya. Dia seperti orang pingsan, atau orang yang tertidur nyenyak sekali. Sin Leong yang maklum bahwa bahaya masih belum lewat dan tentu kaum Pek Lian Kau, bahkan yang lebih berbahaya lagi, Pasukan yang dipimpin Hon Hou tentu akan mengejar dan mencarinya, tak berani membuat api unggun sehingga untuk melindungi tubuh Bicu yang setengah telanjang itu dari serangan nyamuk dan hawa dingin. Dia lalu melepaskan bajunya dan menyelimuti Bicu dengan baju itu. Kemudian dia memegang kedua tangan Bicu, menyalurkan Sinkang sehingga hawa hangat memasuki tubuh darah itu, melindungi tubuhnya dari hawa dingin yang menusuk tulang. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sin Leong sudah mendengar suara orang-orang memasuki hutan itu. Terpaksa dia memondong lagi tubuh Bicu yang masih juga belum siuman. Dia merasa marah sekali. Orang-orang Pek Lian Kau itu sungguh keji, membius Bicu sampai semalam suntuk belum juga siuman, tentu dengan maksud yang amat kotor dan keji. Dengan bantuan sinar matahari pagi yang remang-remang, dia terus melangkah memasuki hutan sambil memondong tubuh Bicu. Tiba-tiba saja dari balik pohon-pohon besar berloncatan tiga orang Tosu, seorang di antara mereka yang berkumis tebal membentak, pemuda iblis, mau lari kemana engkau. Sin Leong kaget sekali dan dia segera mengenal bahwa tiga orang Tosu ini adalah mereka yang tadi malam hendak memperkosa Bicu di dalam kamar itu. Akan tetapi karena dia menduga bahwa selain mereka tentu masih terdapat banyak orang Pek Lian Kau yang agaknya sudah tersebar di dalam hutan, dan mengingat lagi bahwa mungkin akan muncul Cheng Hon Hou sehingga akan menyukarkan dia melindungi Bicu, dia lalu membalikkan tubuh dan berlari tanpa berkata apa-apa. Tiga orang Tosu Pek Lian Kau itu mengejar dengan marah. Sesudah beberapa lamanya berlari, Sin Leong menoleh dan mengerling ke belakang. Ternyata pengejarnya tetap hanya tiga orang Tosu itu. Giranglah hatinya dan dia pun cepat menurunkan tubuh Bicu ke atas rumput, kemudian dengan tenang dia menanti kedatangan mereka. Tiga orang Tosu itu adalah murid-murid pilihan dari Kim Hwa Chin Jin. Kalau pada waktu Sin Leong masuk ke dalam kamar untuk menolong Bicu mereka itu tidak sempat melakukan perlawanan yang gigih adalah disebabkan mereka bertiga berada dalam keadaan hampir telanjang. Kini mereka sudah siap siaga dengan pakaian lengkap. Melihat pemuda itu sudah menurunkan tubuh darah yang telah menjadi sumoy mereka dan menjadi kekasih mereka bertiga sebab oleh suhu mereka telah diberikan kepada mereka, tiga orang Tosu ini segera menerjang ke depan. Semalam, setelah mengenakan pakaian, mereka lalu melakukan pengejaran, tanpa mempedulikan kegegeran yang terjadi di dalam perkampungan Pek Lian Kau dan melihat pemuda itu lenyap di dalam hutan, mereka lalu mencari-cari sampai jauh ke dalam hutan. Karena keadaan sangat gelap, maka mereka menunggu dan pada pagi hari itu, benar saja mereka melihat pemuda yang dikejarnya berjalan memondong tubuh calon korban mereka. Setelah merasa yakin bahwa pengejarnya hanya tiga orang murid Pek Lian Kau itu saja, timbulah kemarahan di hati Sin Leong. Tiga orang itu jahat sekali dan tadi malam hampir saja menodai kehormatan Bicu yang sedang pingsan, sebab itu, orang-orang seperti ini patut dihajar, bahkan patut dibunuh. Melihat mereka bertiga menyerangnya dengan tangan kosong, dengan pukulan berbentuk tamparan yang dia tahu tentulah merupakan pukulan yang beracun, dia sama sekali tidak mau mengelak dan menerima pukulan itu dengan tubuhnya, hanya menggerakkan kepala agar mukanya jangan sampai terkena pukulan. Plak, plak, plak. Pukulan atau tamparan tiga orang tosu itu semuanya mengenai dada, pundak, dan leher. Akan tetapi, betapa kagetnya tiga orang tosu itu ketika tangan mereka seperti mengenai besi baja saja dan lebih kaget lagi hati mereka ketika tangan mereka itu meleka tanpa dapat ditarik kembali lantas sinkang mereka membanjir keluar melalui tangan mereka ke dalam tubuh pemuda itu. Mereka meronta, akan tetapi makin kuat mereka meronta, maka makin hebat lagi tenaga rontaan itu membanjir keluar dari tangan mereka. Si kumis tebal terbelalak memandang wajah Sin Leong yang tersenyum dingin, dan dia lalu berseru tergagap-gagap. Ti, KHBI, I, Beng. Mereka pernah mendengar dari guru mereka mengenai ilmu yang mukjijat ini, akan tetapi belum pernah melihat sendiri ilmu yang mereka anggap hanya terdapat dalam dongeng itu. Akan tetapi kini, merasakan betapa tenaga sinkang mereka memberobot keluar tanpa dapat dicegah, mereka teringat akan ilmu itu dan mereka ketakutan setengah mati. Makin lemaslah mereka, muka mereka telah menjadi pucat karena kehabisan tenaga. Tiba-tiba timbul perasaan kasihan dalam hati Sin Leong. Mengapa dia harus membunuh orang, pikirnya? Memang tiga orang ini amat jahat akan tetapi kejahatan mereka itu belum merupakan alasan yang kuat bagi dia untuk berubah menjadi Giam Loong alias malaikat pencabut nyawa. Tangan kirinya bergerak enam kali dan tiga orang tosup kek lian kau itu berteriak dan roboh terjengkang, kedua pundak mereka patah-patah tulangnya. Untuk menghukum mereka, Sin Leong sengaja menghabiskan sinkang mereka dengan jalan memergunakan ilmu TKHI I, Beng kemudian menampar remuk tulang-tulang kedua pundak mereka. Dengan demikian, meskipun kesehatan ketiga orang itu akan dapat pulih lagi, namun mereka sulit diharapkan akan dapat menjadi ahli-ahli silat yang pandai. Boleh dikata mereka dibuat menjadi tapa daksa dan lenyap kekuatan mereka. Sin Leong. Pemuda itu cepat membalik dan kiranglah dia melihat Bicu sudah bergerak, maka cepat dia menghampiri dan berlutut di dekatnya. Bicu, kau sudah siuman teriaknya. Hayo cepat kita melarikan diri, banyak musuh jahat yang sedang mengejar kita. Sin Leong lalu merangkul dan hendak memondongnya kembali. Ih Bicu menjerit dan tangan kanannya menampar. Plak. Pipi kiri Sin Leong kena ditampar dengan keras karena memang pemuda itu selain sama sekali tidak menyangka-nyangka, juga tidak mau menangkis. Dia terbelalak memandang dengan heran dan menyangka bahwa obat Bius semalam masih mempengaruhi otak darah ini sehingga melakukan tamparan dalam keadaan masih belum sadar benar. Manusia cabul kau. Metu keranjang kau. Ceriwis kau. Mendengar caci maki Bicu dan melihat betapa Bicu dengan susah payah menggunakan dua telapak tangan untuk menutupi bagian-bagian depan tubuhnya kemudian cepat-cepat membalikan tubuh membelakanginya, tidak sadar bahwa dengan berbuat demikian darah itu memperlihatkan dua buah bukit pinggul yang indah bentuknya, yang dapat kelihatan melalui pakaian dalam yang tipis itu, mengertilah Sin Leong dan mukanya berubah merah sekali. Bicu, jangan salah mengerti, katanya liris sambil menunduk, tidak berani terlalu lama memandang dua bukit menonjol beserta garis punggung itu, ketahuilah bahwa ketika aku melarikanmu dari perkelian kau, engkau sudah berada dalam keadaan seperti sekarang ini sementara aku tak mempunyai banyak waktu untuk mencari pakaian untukmu karena keadaan amat berbahaya dan semalam di dalam hutan ini, tak mungkin mencari pakaian untukmu dan sekarang, ihaha, cerewet amat sih. Yang mereka pakai itu apalagi kalau bukan pakaian bentak bicu. Sin Leong menoleh ke arah telunjuk yang menuding itu dan hampir dia menampar kepala sendiri. Mengapa dia sebodoh itu? Sin Leong tertawa lalu menghampiri seorang di antara tiga tosu tadi yang paling kecil tubuhnya, kemudian dengan paksa dia lalu menanggalkan pakaian luar tosu ini yang sudah tak mampu bergerak lagi dan hanya dapat menyeringai menahan nyeri ketika baju dan celana luarnya dilucuti karena kedua punda yang hancur itu membuat dia tidak mampu menggerakkan tangan. Nah, pakailah ini, bicu. Bicu tidak banyak cakap lagi, segera menyambar pakaian itu kemudian lari ke belakang batang pohon besar untuk memakai jubah serta celana yang masih kebesaran untuknya itu. Diam-diam Sin Leong menahan ketawa. Tinggal merangkapkan jubah dan celana itu di luar pakaian dalamnya saja, kenapa harus bersembunyi di balik pohon segala? Tak lama kemudian Sin Leong melihat bicu muncul dari balik pepohonan dan kembali dia harus menahan ketawanya karena memang bicu nampak lucu sekali dalam pakaian tosu yang kebesaran itu. Biarpun dia sudah menahan-nahan ketawanya, tetap saja mulutnya bergerak-gerak meruncing dan hal ini nampak oleh darah itu. Eh, haha, eh, haha, kenapa kau mecuca-mecucu seperti itu? Kau mencertawakan aku, ya? Ti, tidak, hanya, kau lucu sekali dalam pakaian itu, bicu. Buatmu lucu, buatku sama sekali tidak lucu. Eh, haha, Sin Leong, apa sih yang terjadi dengan diriku? Yang teringat olehku hanya bahwa aku ikut bersama Kim Hwa A-Cin Jin dan diambil murid olehnya. Engkau telah terjebak ke dalam perangkap yang berbahaya, bicu. Pek, lian kau adalah perkumpulan pemberontak, jahat dan cabul. Aku mendapatkan dirimu pingsan akibat obat dius, dan hampir saja engkau dinodai oleh tiga orang keji itu Sin Leong menuding ke arah tiga orang tosu yang masih rebah di atas tanah, salah seorang di antara mereka hanya memakai cawat saja karena pakaiannya telah dilucuti. Muka bicu menjadi merah sekali dan matanya terbelalat, membayangkan kemarahan. Apa? Bukankah mereka itu murid-murid Kim Hwa A-Cin Jin? Benar, dan agaknya engkau diambil murid dengan maksud yang amat kotor dan keji. Keparat. Kalau begitu mereka ini patut dibunuh di cumelangkah maju, akan tetapi Sin Leong cepat memegang tangannya. Sudahlah, bicu. Mereka sudah terhukum dan mereka selanjutnya tak akan mampu lagi mengganggu wanita. Mari kita cepat pergi karena masih banyak musuh yang mengejar, bahkan ada pasukan pemerintah. Mendengar ini, wajah bicu sudah berubah pucat dan dia cepat memegang tangan Sin Leong. Pasukan? Wah, kemana kita harus lari? Mari kau ikut denganku Sin Leong menggandeng tangannya kemudian mengajaknya lari menyusup ke dalam hutan yang lebih gelap. Mereka berlari terus, akan tetapi tiba-tiba dari depan terdengar suara hiruk pikuk banyak orang sehingga terpaksa dia mengambil jurusan lain dan terus melarikan diri, makin lama semakin jauh ke dalam hutan lebat yang sama sekali tidak dikenalnya. Pada senja hari itu, terpaksa mereka berhenti di bawah pohon yang lebat di tengah hutan karena semenjak tadi bicu sudah mengomel dan mengeluh saja karena lapar dan lelah. Sehari itu mereka berlari-larian terus tanpa berkesempatan makan, bahkan tidak sempat bercakap-cakap karena lelah. Sekarang tanpa berkata apa-apa lagi bicu sudah menjatuhkan diri ke bawah pohon itu, bersandar pada batang pohon melepaskan lelah dengan metel, terpejam. Kasihan sekali rasa hati Sin Leong melihat darah ini, maka dia pun lalu duduk di atas tanah di depannya. Darah itu diam saja, hanya bersandar dengan wajah pucat dan metel, terpejam, kelihatan amat lelah dan menderita. Kerutan alisnya membuat Sin Leong ragu-ragu untuk bertanya, karena kerutan itu membayangkan bahwa bicu kembali sedang ngambek. Agaknya bicu merasakan pula keheningan ini. Dia membuka kedua matanya, bertebu pandang dengan Sin Leong, menarik napas panjang, bibirnya bergerak-gerak namun tidak mengeluarkan suara sampai akhirnya sepasang metu yang jeli itu terpejam kembali. Sin Leong menelan ludah, memberanikan hatinya. Suasana itu sangat mencekam hatinya, karena biasanya, ketika berdua dengan bicu amatlah gembira karena kelincahan serta kejenakaan darah itu, dan sekarang darah itu demikian pendiam dan dingin. Bicu, sudah lama aku mencarimu. Bicu merapatkan pelupuk matanya. Ada sedu seder naik dari dadanya. Ingin sekali damemaki, ingin dia menjerit, mencela mengapa baru sekarang Sin Leong muncul, padahal dia sudah mencarinya sejak mereka berpisah, betapa dia amat merindukan kehadiran Sin Leong, betapa dia amat membutuhkan Sin Leong untuk menemaninya, untuk membantu dirinya kalau menghadapi bahaya. Dan sekarang, baru sekarang pemuda itu muncul, dan dalam keadaan hatinya penasaran itu tiba-tiba pemuda itu menyatakan bahwa telah lama mencarinya. Akan tetapi dia menahan kegemasannya, dan dengan suara datar dingin dia bertanya tanpa membuka matanya. Mau apa kau mencariku? Sin Leong mengangkat muka memandang wajah yang menunduk dan mati yang terpejam itu, dia merasa heran bukan main. Bukankah selama dia mencari Bicu, di mana-mana dia menemukan keterangan bahwa darah itu pun sedang mencari-carinya? Mengapa darah itu kini kelihatan marah dan berduka? Bicu, tentu saja aku mencarimu. Sejak kita berpisah, aku tak pernah melupakanmu, Bicu. Aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu, mengingat betapa engkau hidup sebatang kera di dunia ini, aku menjelajah sampai jauh dan akhirnya baru aku dapat keterangan tentang engkau beberapa hari yang lalu dan... Tiba-tiba Sin Leong menghentikan kata-katanya. Dia bengong memandang darah itu yang ternyata kini telah menangis terseduh-seduh, menyembunyikan muka di balik kedua tangan dan dari celah-celah jari tangannya menetes air matanya. Sekarang Bicu telah menangis terisak-isak dan sesenggukan seperti anak kecil. Eh, haha, kau kenapa Bicu? Bicu mencoba mengangkat mukanya. Matanya masih terpejam dan basah oleh air mati yang bercucuran, lalu dengan susah payah dia berkata di antara isaknya. Mengapa kau, kau tidak membiarkan aku mati saja? Kenapa engkau menolongku? Huhuhu, aku memang anak. Selaka, kenapa kau pedulikan aku? Kau orang kejam. Kau telah memaksaku pergi. Kau kira aku takut bahaya dan takut mati. Kau menyuruh aku pergi. Huhuhu, aku lalu terlunta-lunta, mati-matian mencarimu. Huhuhu, dan sekarang kau masih pura-pura mencariku. Sin Leong merasa kasihan sekali dan dia mendekat, menyentuh pundak darah itu. Bicu, ketahui lah bahwa dulu itu aku menyuruhmu pergi karena engkau terancam bahaya hebat. Kau masih belum tahu alangkah jahatnya pangeran itu. Aku melakukan semua itu hanya demi keselamatanmu, Bicu. Kenapa? Kenapa engkau pedulikan keselamatanku? Entahlah. Mungkin karena engkau sebatang kera, seperti juga aku. Dan aku, senang sekali berada di dekatmu, melakukan perjalanan bersamamu, Bicu. Bicu makin mengguguk dan kini dah merangkul, menangis di pundak Sin Leong. Pemuda itu menjadi terharu, tak dapat menahan kedua matanya menjadi basah dan dia mengusap rambut kepala darah itu. Sudahlah, Bicu, jangan menangis. Bukankah kita sudah saling jumpa dengan selamat? Sin Leong, jangan, jangan tinggalkan aku lagi. Tidak. Aku bersumpah tidak akan meninggalkanmu lagi, Bicu. Isak tangis itu meredah dan mereka masih saling rangkul. Pada saat itu tidak ada sedikitpun perasaan cinta asmara di dalam batin mereka, yang ada hanyalah perasaan saling membutuhkan dan saling menyukai bagaikan kakak dan adik, atau bagaikan dua orang sahabat yang senasib sependeritaan saja. Kau akan mengantarku ke utara untuk mencari musuhku. Sin Leong terkejut dan teringatlah dia akan ocehan yang keluar dari mulut Kuiho Boan ketika orang itu menjadi miring otaknya. Mendengar ucapan yang keluar dari orang yang terserang tekanan batin sehingga hampir gila itu, mudah diduga bahwa pembunuh ayah kandung Bicu tentulah Kuiho Boan. Akan tetapi bagaimana dia dapat berterus terang kepada Bicu tentang hal ini? Kalau Bicu tahu tentang hal itu, tentu darah ini akan berusaha membalaskan kematian ayahnya, dan kalau itu terjadi, dia sendiri yang akan menjadi bingung. Mungkinkah dia membiarkan orang lain atau Bicu sekalipun membunuh Kuiho Boan lantas dengan demikian akan menyusahkan hati kedua orang adik tirinya, Kui Lan dan Kui Lin yang disayangnya? Sin Leong menjadi bingung akan tetapi dengan suara lirih dia menjawab. Ya, tentu saja. Kembali hening dan Bicu masih bersandar pada pundak Sin Leong. Tangisnya terhenti dan tiba-tiba saja terdengar suara lirih, suara berkeruyuk yang hanya dapat didengar oleh mereka berdua saja. Suara lirih ini seperti suara geip yang sama sekali melenyapkan kedukaan dan keharuan hati mereka, yang dalam seketika memulihkan watak Bicu yang sebenarnya. Tiba-tiba saja darah yang tadi menangis sesenggukan sedemikian sedihnya, kini tertawa begitu geli dan gembira, bebas lepas dan dia telah melangkah mundur sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah wajah Sin Leong. Pemuda ini pun tersenyum, memandang wajah Bicu penuh pesona. Siapa tak akan ikut tersenyum gembira melihat darah seperti ini? Tadi di waktu menangis, wajah darah itu tentu akan meluluhkan hati siapapun juga, akan tetapi setelah sekarang tertawa, dengan metu yang masih agak kemerahan dan pipi agak basah itu bersinar dan berseri-seri, bibir yang merah itu terbuka sedikit dengan sopan, nampak sedikit ujung deretan giginya pada saat tertawa, mementuk lesung pipit pada sebelah kiri mulutnya saja, ahaha, betapa manisnya, betapa cerahnya, seolah-olah matahari yang baru muncul dari balik awan hitam yang tadi menghalanginya. Ih, tak tahu malu Bicu berseru sambil tertawa geli. Apalah yang tak tahu malu Sin Leong bertanya, hanyut dalam kegembiraan darah itu. Hai hik-hik, masih tanya lagi. Perutmu yang tak tahu malu, siapa lagi? Aku mendengar ada ayam jantan berkeruyuk di dalamnya tadi. Sin Leong tertawa. Dan aku pun mendengar ada ayam betinanya yang berkotek, entah dalam perut siapa. Tak mungkin dalam perutku ada ayam jantan dan ayam betinanya. Bicu tertawa dan menutup mulutnya. Dalam perutku. Memang perut kita keduanya tak tahu malu. Melihat darah itu kini telah pulih kembali kegembiraannya, Sin Leong lalu duduk di atas akar pohon. Bicu, selama ini engkau kemana saja kah? Bagaimana engkau sampai dapat terjatuh ke tangan orang-orang pek, kuih yang kau? Wajah Bicu masih berseri gembira, akan tetapi dia menarik napas panjang. Ahaha, semua ini gara-gara engkau menyuruhku pergi ketika itu, kemudian banyak hal menimpa diriku. Dia lalu menceritakan semua pengalamannya, sampai akhirnya dia hampir saja ditangkap oleh pasukan pemerintah dan kemudian ditolong oleh Kim Hwa A Chin Jing dan diajak pergi ke Pek Lian Kau untuk menjadi muridnya. Hem, Cheng Hon Hou memang berhati palsu. Dia telah berjanji tak akan mengganggu engkau, akan tetapi tetap saja pasukannya hendak menangkapmu. Akan tetapi mengapa engkau mau diambil murid oleh Tosu itu, Bicu? Apakah kau tidak tahu bahwa dia adalah ketua Pek Lian Kau yang jahat? Aku tidak tahu, andai kata aku tahu pun agaknya hal itu tidak mempengaruhi, karena aku tidak mengenal Pek Lian Kau. Dan dia telah menolongku, Sin Leong, dia yang membunuh belasan orang prajurit itu, dan dia begitu lihai sehingga aku kagum sekali. Entah kenapa, biarpun dilubuk hatiku aku tidak suka menjadi muridnya, akan tetapi ternyata aku telah menerimanya dan turut dengan dia ke pusat perkumpulan itu. Aku diperlakukan dengan amat baik dan manis oleh semua muridnya, dan dalam pesta itu, aku minum arak pesta ulang tahun kemudian tidak ingat apa-apa lagi sampai aku siuman di dalam hutan ini. Dan mereka itu, ahaha, mereka harus dibunuh darah itu meloncat bangun ketika teringat akan tiga orang tosup Pek Lian Kau itu. Akan tetapi Sin Leong sudah memegang lengannya. Tenanglah, mereka sudah terhukum dan mungkin sekarang Pek Lian Kau sudah hancur oleh pasukan pemerintah. Eh, haha, apa maksudmu? Engkau diberi obat bius hingga tak ingat apa-apa, untung kedatanganku belum terlambat dan engkau sudah selamat. Inilah yang terpenting. Ketika aku membawamu keluar dari sarang Pek Lian Kau, di malam itu pula Pek Lian Kau diserbu oleh pasukan pemerintah. Mungkin hal itu ada hubungannya dengan belasan orang prajurit yang telah dibunuh oleh Kim Hwa A-Cin Jin. Kalau yang memimpin penyerbuan pasukan itu Cheng Hong Hong sendiri, dan aku yakin akan hal ini karena aku mendengar suaranya, maka tentu tidak akan ada orang Pek Lian Kau yang dapat lolos. Sin Leong, bagaimana engkau dapat menolongku? Kemana saja engkau pergi selama kita berpisah? Sesudah kita saling berpisah pada tempoh hari, aku terpaksa mengantar pangeran Cheng Hong Hong menemui seseorang di selatan. Setelah beres, aku lalu kembali ke utara dan mulai mencarimu. Sin Leong, engkau adalah adik angkat seorang pangeran. Kalau engkau adik angkatnya, mengapa pangeran itu memusuhimu? Tidak memusuhi, Bicu. Hanya dia itu, ah, kelak engkau pun akan mengerti sendiri. Sekarang tak perlu kita membicarakan dia, engkau tahu, mungkin sekarang dia bersama pasukannya sedang mencari-cari di dalam hutan ini. Aku tidak takut tiba-tiba Bicu berseru. Dan sekali ini, jangan engkau mengorbankan diri untukku lagi. Aku tidak sedih pergi dengan selamat tetapi harus meninggalkanmu. Aku tak tahan hidup sendiri lagi tanpa engkau yang menemaniku, selalu gelisah dan bingung. Sin Leong, berjanjilah lagi, bahwa engkau takkan meninggalkan aku, apapun yang terjadi. Kita akan menghadapi bahaya bersama, dan kalau perlu, aku tidak takut mati, asal selalu bersamamu. Kembali keharuan menyelinap di dalam hati Sin Leong. Entah mengapa, dia pun memiliki perasaan persis seperti yang secara jujur diucapkan oleh darah itu. Kalau dia terpaksa mau berpisah dari Bicu seperti yang sudah terjadi, adalah karena dia ingin melihat darah itu terbebas dari bencana. Maka kini dia mengangguk dan berkata lirih. Percayalah, aku tidak akan-akan meninggalkanmu lagi, Bicu. Sin Leong, sudah berkali-kali engkau berhasil menolongku. Bagaimana mungkin dengan kepandayanmu yang tidak seberapa tinggi? Ah, aku tahu sekarang. Engkau tentu memiliki kepandayan hebat yang kau sembunyikan. Betul, tidak? Jika tidak, mana mungkin engkau bisa mengalahkan tiga orang tokoh pekalian kau itu? Juga tak mungkin engkau mampu melarikan aku yang dalam keadaan pingsan itu lolos dari pekalian kau. Sudah lama hal ini menjadi pikiranku. Engkau tentu memiliki kepandayan tinggi, Sin Leong. Ahaha, engkau tahu bahwa aku tidak memiliki kepandayan apa-apa, Bicu. Ilmu silatmu tentu tinggi. Tidak lebih tinggi daripada ilmu silatmu. Benarkah? Darah itu menarik napas panjang, memandang dengan penuh keraguan kepada Sin Leong. Bagaimanapun juga, dia belum pernah menyaksikan dengan macu kepala sendiri tentang kepandayan pemuda ini. Maka dia pun belum yakin benar. Mendadak telinganya kembali menangkap suara berkeruyuk dan kebetulan sekali kembali perut mereka berdua yang mengeluarkan bunyi itu secara berbareng. Bicu tertawa lagi. Ihaha, lepas kau mencari makanan untuk mendiamkan perut-perut tak tahu malu ini, Sin Leong. Sin Leong mengerutkan alisnya. Dia merasa sanksi untuk meninggalkan Bicu seorang diri di tempat itu, akan tetapi untuk menolak permintaan itu pun dia tidak tega karena maklum bahwa memang darah itu lapar sekali, seperti juga dia sendiri. Aku harus melihat dulu di mana terdapat makanan di sini, dia lalu memanjat sebatang pohon besar. Tentu saja kalau dia menghendaki, sekali loncat saja dia sudah akan dapat melayang naik ke puncak pohon, akan tetapi dia tidak mau menunjukkan kepandayannya secara terang-terangan kepada Bicu. khawatir kalau-kalau sikap Bicu akan berubah bila mana melihat bahwa dia mempunyai kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada darah itu. Maka dia lalu memanjat sampai ke puncak dan dari situ dia memandang ke sekeliling. Hei, di sebelah barat sana ada sebuah dusun teriaknya dari atas. Lalu dia bergegas turun, disambut oleh Bicu dengan wajah berseri. Kalau begitu, kau cepatlah ke sana mencari makanan, Sin Leong. Perutku sudah sangat lapar. Bicu, apakah tidak sebaiknya kalau kita berdua yang pergi ke sana? Dengan demikian akan lebih aman bagimu, bukan? Dusun itu tidak jauh, paling lama berjalan satu jam akan sampai. Hei, tidak, Sin Leong. Aku lelah sekali. Lagi pula tempat ini amat sunyi, siapa yang akan dapat mengganggu ku? Aku masih mampu menjaga diri. Jangan khawatir, lekaslah kau mencari makanan, biarku tunggu di sini. Sin Leong mulai mengenal kekerasan hati Bicu, maka dia menghela nafas panjang dan berkata, Baiklah, harap engkau jangan pergi ke mana-mana, Bicu. Kau tunggulah aku di sini saja, aku pergi tak akan lama. Sin Leong akhirnya menyetujui untuk meninggalkan Bicu, karena dia pun berpikir bahwa kalau Bicu tidak ikut, dia akan dapat pergi ke dusun itu dan kembali dalam waktu yang jauh lebih cepat. Lagi pula hari telah menjelang gelap, apabila masih ada pengejaran dan pencarian dari pihak pasukan pemerintah sekalipun, tentu mereka itu akan menundangnya dan akan melanjutkan besok pagi. Sin Leong sudah melangkah ke depan ketika Bicu memanggil Sin Leong. Pemuda itu berhenti membalikan tubuh. Ada apa, Bicu? Jangan lupa, eh, haha, kau carikan pakaian untukku. Pakaian? Akan tetapi engkau sudah. Kusah, siapa sudi memakai pakaian ini terus-terusan. Aku ingin pakaian wanita yang sopan dan pantas, berikut sepatunya. Maukah tahu? Tentu saja. Akanku carikan untukmu, jangan khawatir. Bicu tersenyum sambil memandang dengan sepasang metel bersinar-sinar dan wajah berserip penuh perasaan syukur dan terima kasih. Sin Leong menelan rudah. Bukan main manisnya Bicu kalau sudah begitu. Bukan hanya manis, akan tetapi juga ada sesuatu yang menyentuh perasaannya, yang membuat dia merasa terharu, membuat dia merasa ingin untuk merangkul darah itu, mendekapnya, menghiburnya, menyenangkan hatinya. Akan tetapi Sin Leong melawan perasaan ini dengan membalikan tubuhnya lagi kemudian mulai melangkah meninggalkan Bicu, menuju ke arah barat. Tanpa disadarinya sendiri, bibirnya meruncing lantas dia mendengar mulutnya sendiri bersiul-siul. Perasaan senang yang bukan karena sesuatu, melainkan perasaan nyaman di hati, yang membuat segala sesuatu nampak indah. Memang demikianlah, senang atau susah bukan datang dari luar, melainkan tergantung dari keadaan batin kita sendiri, sungguhpun keadaan itu pun dipengaruhi oleh keadaan luar. Senang maupun susah masih berada dalam daerah terbatas, daerah terkurung dari kesibukan si aku. Kalau si aku merasa diuntungkan, maka senanglah batin, kalau si aku merasa dirugikan, maka susahlah batin. Batin seperti ini berada dalam cengkeraman si aku yang bukan lain adalah pikiran itu sendiri. Pikiran mencatat segala pengalaman, baik yang senang maupun yang susah, lalu pikiran menciptakan si aku, yaitu gambaran tentang diri sendiri, sebagai penikmat kesenangan maupun penderita kesusahan. Timbulah keinginan untuk mengulang atau melanjutkan kesenangan dan menjauhkan kesusahan. Keinginan ini yang lalu menciptakan lingkaran setan, yang menyarat kita di antara gelombang-gelombang kesenangan dan kesusahan sehingga keadaan kehidupan kita menjadi seperti sekarang ini. Setiap manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan, dan demi kesenangan yang dikejar inilah maka terjadi perebutan persaingan, permusuhan, kebencian, cemburu, iri hati dan lain sebagainya. Pengejaran kesenangan memisah-misahkan antara manusia, memupuk dan memperkuat si aku. Keadaan bahagia sama sekali tidak dapat disamakan dengan kesenangan, biarpun kita biasanya menganggap bahwa kesenangan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan berada di atas senang dan susah, sama sekali tidak tersentuh oleh keduanya itu. Keadaan bahagia adalah lenyapnya si aku, lenyapnya keinginan mengejar kesenangan serta menghindari kesusahan yang hanya merupakan kesibukan pikiran belaka yang terpengaruh oleh masa lalu, kenangan lalu, pengalaman lalu, ingin mengulang yang menyenangkan dan menjauhi kesusahan. Keadaan bahagia tidak dapat diulang-ulang, merupakan sesuatu yang selalu baru. Keadaan bahagia baru mungkin ada kalau terdapat cinta kasih. Cinta kasih baru nampak sinarnya apabila batin dalam keadaan hening dalam arti kata tidak dipengaruhi oleh kesibukan pikiran atau si aku yang selalu ingin senang. Setelah merasa yakin bahwa Bicu tak bisa melihatnya lagi, Sin Leong lalu mengerahkan kepandayanya, mempergunakan ginkang dan ilmu berlari cepat, berlompatan dan berlari bagai seekor kijang muda saja menyusup-nyusup antara pohon-pohon dan semak-semak menuju ke barat, ke arah dusun yang tadi dilihatnya dari atas puncak pohon. Biarpun dusun itu kecil saja dan tidak ada restorannya, namun tidak sukar bagi Sin Leong untuk mendapatkan sekedar roti gandum dan sebotol arak, bahkan dia juga membeli satu setel pakaian yang masih baru milik seorang gadis petani yang tentu saja mau menjual pakaiannya dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga sebenarnya. Akan tetapi untuk sepatunya, Sin Leong terpaksa hanya dapat memperoleh sepasang sepatu bekas saja, bersama kaos kakinya yang masih baik. Dengan girang pemuda ini lalu berlari cepat kembali ke dalam hutan. Cuaca sudah mulai gelap ketika dia sampai di dalam hutan itu. Hatinya berdebar penuh kegembiraan dan membayangkan betapa akan senangnya hati dicubilah melihat dia kembali membawa makanan dan arak, bahkan membawa pula pakaian dan sepatu yang cukup baik untuk darah itu. Dibayangkannya betapa wajah manis itu akan menjadi semakin manis karena senyum yang cerah dan sepasang metu yang bersinar-sinar, dan terutama sekali betapa sepasang metu itu memandang kepadanya dengan penuh kegembiraan. Tiba-tiba saja bayangan ini dihancurkan oleh berkelebatnya bayangan dan tahu-tahu ada seorang laki-laki berdiri di hadapannya, bertolak pinggang sambil memandang kepadanya dengan senyum dikulum dan sinar mata penuh ejokan. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Sin Leong ketika mengenal orang ini yang bukan lain adalah Pangeran Cheng Hon Hou. Pangeran Leong T, apakah Hengka sudah lupa menyebut Kuhuah Wuku? Apakah Hengka sudah lupa bahwa kita adalah saudara angkat? Bukan men, dimanapun ada keributan, di situ pasti ada Engkau. Sama sekali tidak ku sangka bahwa Engkau tahu-tahu bisa berada di sarang pekelian kau, dan ketika aku melihat bayanganmu berkelebat, aku segera mengenalmu. Sayang aku terlalu sibuk dengan tosu-tosu pemberontak itu sehingga baru sekarang aku dapat menyusulmu. Hou Kou, di antara kita sudah tidak ada urusan apa-apa lagi. Kini Engkau mengejarku dengan maksud apakah tanyanya, harap-harap cemas karena dia tidak tahu apakah Bicu sudah tertawan lagi oleh Pangeran yang berwatak palsu ini. Hahaha, adik angkatku yang selalu menjauhi wanita, yang tidak pernah mau menerima cinta kasih wanita, yang alim dan suci, ternyata selalu menjadi pelindung wanita. Haha, aku yakin bahwa sekali Engkau jatuh cinta, Engkau akan menyerahkan segala galanya kepada wanita. Beberapa kali Engkau mengorbankan diri untuk wanita-wanita, untuk darab bernama Bicu itu, untuk kuilan dan kuilin, hahaha, padahal Engkau selalu menolak kalau ku suruh wanita-wanita cantik melayanimu. Sungguh Engkau mengherankan hatiku, Liong T. Sudahlah, aku tidak ingin berbicara tentang wanita. Sebetulnya, ada keperluan apalagi maka Engkau menghadangku, Ho Wako? Masih belum puaskah hatimu telah menghinaku di hadapan banyak orang Kang O? Aku telah mengaku kalah, aku juga telah menerima penghinaanmu tanpa banyak melawan. Harap saja Engkau tahu bahwa kini di antara kita sudah tidak ada urusan apa-apa lagi dan aku tidak ingin berurusan lagi denganmu. Pangeran itu menggeleng-geleng kepalanya sehingga hiasan di atas topinya yang terbuat daripada bulu itu bergerak-gerak melambai-lambai. Tidak, Liong T., aku belum merasa puas. Engkau tentu mengerti, tempoh hari aku menghinamu dengan sengaja hanya untuk memancing kemarahanmu supaya Engkau suka melawanku. Akan tetapi Engkau memang manusia aneh, luar biasa sekali, tahan hinaan, tahan ujian. Engkau hebat dan inilah yang membuat aku penasaran, Liong T. Sekarang, mau tak mau, Engkau harus melayani aku untuk bertanding mengadu ilmu. Ingin sekali aku melihat apakah Engkau betul-betul kalah olahku, bukan hanya pengakuan kosong belaka. Sin Liong merasa sebal dan muak. Dia menggelengkan kepalanya dan diam-diam hatinya merasa lega. Agaknya pangeran ini belum sempat melihat dicu. Inilah satu-satunya hal yang terpenting baginya. Dia lalu berkata, Pangeran Cheng Hon Hou, di depan banyak orang aku sudah menyatakan tidak akan melawanmu. Sekarang pun, aku mengulang lagi pernyataanku bahwa aku tidak mau mengadu ilmu denganmu. Ilmu yang ku pelajari bukan untuk diperlombakan, bukan untuk disombongkan. Kalau engkau mau memburong gelar pendekar lembah naga, atau pendekar nomor satu di dunia, silakan saja, engkau boleh memilikinya semua. Aku tidak butuh akan segala gelar itu. Nah, sekarang minggirlah dan biarkan aku lewat. Liong T. Begini keras kepala kah Engkau? Dengar, sekali ini, tanpa seorang pun saksi, aku memaksa Engkau untuk kita saling menguji kepandayan. Mau tak mau Engkau harus melayaniku, kalau tidak Engkau tetap akan ku serang sampai mati. Nah, kau sambutlah ini. Pangeran itu sudah menerjang dengan hebatnya. Ada angin dasyat menyambar ketika dan menyerang, padahal pukulannya itu masih jauh, dalam jarak hampir satu meter namun hawa pukulannya telah menyambar sedemikian hebatnya.